Intro Sekarang tim NASA berada di desa Logandeng Di tempatnya Pak Marjono Tepatnya di desa Logandeng Plain Monosari Dan pada kesempatan ini Saya meninjau Sapi milik Bapak Marjono Yang sudah menggunakan Kitorna dan NASA Untuk tambahan nutrisi Dari sapi beliau Dan untuk keterangan lebih lanjut Di sini saya akan langsung mewawancarai Bagaimana penggunaan dan manfaat Dari pupuk NASA dan Viterna Ya pemirsa inilah Lokasi kandang milik Bapak Marjono Yang telah membedayakan Ternak sapi Dan sudah menggunakan Viterna dan NASA Mungkin Bapak Marjono bisa menceritakan Sejak awal Kapan Bapak mulai mengenal Viterna dan NASA Dari siapa Dan lalu bagaimana Penggunaan untuk sapi Bapak Untuk pengenalan NASA Itu pertama kali ini Saya dari informasi dari Bapak Subandi Pioro Bang Tapan Banti Kebetulan saya sama Pak Banti Teman di kantor Itu Saya sudah lama menggunakan Jadi untuk Memberi Pakan Pomboran sama sapi Saya menggunakan Untuk sapi ini Saya gunakan Dua kali sehari Pagi sama sore Untuk penggunaan Pupuk organik tambahan Selain saya NASA yang saya pakai Juga saya menggunakan Viterna Ini juga Kenyataannya Kedua-duanya Memang bagus untuk Vitamin Viterna Agar Semua komplit Termasuk vitamin Vitaminnya itu Ada gitu Dan Cara kombinasinya Gimana Pak? Apakah mungkin Satu hari pakai NASA Satu hari pakai Viterna? Yang pagi NASA Yang sore itu pakai Viterna Jadi Dibalik Pagi sore Tidak apa-apa Ini Satu hari itu Satu tutup Satu tutup ya Saya baru Nyobat Jadi setengah tutup Setengah tutup ya Pagi sore Kenyataan Tambahan itu Yang saya amati Pertama Napsu makan Ada Lalu Termasuk Kotorannya itu Juga Saya amati itu Kelihatannya sedikit Mungkin Jadi daging Atau gimana Kotorannya itu Tidak Sebelum menggunakan Dan menggunakannya itu Berbeda lain gitu loh Sini sapinya jenis apa ini Pak? Simental Jadi simental Ya sudah berapa tahun nih Bapak? Ini kira-kira Dua tahun setengah Jadi sejak Kecil Sejak kelahiran Saya mengamati itu Dan yang lainnya lagi Anehnya itu Setelah dikasih Obat itu Itu Jerami pun Dimakan Jadi Apa-apa Dimakan? Iya dimakan Daun Jati aja dimakan Kalau ada Termasuk Napsu makannya Ada itu loh Lain daripada Yang belum Dimakai Ini saya dengar-dengar Mau dilombakan nih Pak Ya rencana Bulan Agustus 2003 ini Nanti tanggal 13 Itu Kelompok kami Memang Ditunjuk Memakili Sepuluh besar Tingkat nasional Jadi nanti Tanggal 13 Agustus 2003 ini Juga tepatnya Di Desa Lugandeng ini Nanti kelompok kami Yaitu kelompok Nguti Makmur Memakili DIU Untuk maju Ketingkat nasional Baik Pak Terima kasih atas keterangan Dari Pak Marjono Untuk penggunaan Keterangan penggunaan Pupuk nasa dan biterna Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Khususnya Bagi para peternak sapi Di daerah Kwonosari Dan Peternak sapi Di daerah lainnya Pada umumnya Baik Terima kasih atas keterangannya Pak Ya sama-sama Ya selain Menggunakan pupuk Masa untuk Sapi Pak Marjono Juga menggunakan Untuk kambing Ya nampaknya Cukup akrab sekali Ini Pak Marjono Dengan Kambing-kambingnya Ini 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 Merupakan Perdepan dari Sapi milih Pak Marjono Dan Sudah sejak awal Juga diberi Pupuk Nasa Dan Biterna Untuk Mensuplai Nutrisi Untuk kesehatan Dari sapi itu sendiri Ya dan sekarang Kita melihat Cara Pak Marjono Menggunakan Pupuk Nasa Ya cukup Satu tutup Kemudian diaduk Di gomborannya Inilah cara Yang sangat praktis Sekali Yang di Cara penggunaan Pupuk Nasa Untuk Ternakan Ini Praktis sekali Dan Anda bisa melihat Cukup bernafsu Kemudian Aksandrali Tunggung Nasa Melaporkan Dari Kalian Wonosari Gunung Gidul Tunggung Nasa Gunung Nasa Tendang Tendang Gawek Sayuk Sayuk Rukun Berbah En Rok En Candi Lila Lenggowo Kang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton